Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ketemu lagi di yansuri channel ya saya akan berbagi sedikit informasi kepada teman-teman sekalian yang belum mengerti dan belum paham gimana sih caranya upload video di konten YouTube nah buat kalian yang udah paham mungkin gampang ya ini buat teman-teman yang belum ngerti yang mungkin masih bingung di sini ini saya akan tunjukin step-by-step caranya jadi disimak terus video saya jangan di skip ya Oke langsung aja nah kebetulan kali ini saya akan menunjukkan atau saya akan memberikan tutorial cara upload melalui handphone ya karena emang semuanya sekarang kan biasanya rata-rata emang menggunakan handphone Android ataupun iPhone ya Nah di sini langsung aja teman-teman yang pertama kalau saya sih biasanya langsung buka YouTube studio atau mungkin bisa juga melalui aplikasi YouTube di aplikasi YouTube dan di handphone teman-teman sekalian ya Nah saya langsung klik aplikasi YouTube studio nah yang belum punya aplikasi YouTube studio bisa langsung kalian download dan install di playstore ya Nah disini cara yang pertama itu kalian klik tanda panah di atas nah kalian pilih nih misal kalian sudah mempunyai rekaman video ya yang akan kalian upload ke channel YouTube kalian nah ini akan saya berikan salah satu contoh ini ini Oke setelah teman-teman pilih video yang mau teman-teman upload nah di langkah awal kalian harus buat dulu judul dari video kalian ya saya akan memberi contoh misalnya tutorial YouTube YouTube Oke saya akan memberi contoh judul seperti ini dan teman-teman bisa berkreasi dengan judul yang teman-teman punya ya soal tentang memancing teman-teman bisa memberikan judul tentang memancing tentang musik bisa memberi judul tentang musik dan kalian harus pahami gimana caranya agar judul kalian bisa menarik kalian bisa browsing di Google disitu banyak perintah-perintah atau petunjuk-petunjuk yang bisa membimbing teman-teman sekalian untuk membuat judul ya Nah langkah berikutnya yang ini ya ditambah deskripsi nah disini kalian tulis keterangan dari video kalian nah kalian video kalian itu tentang apa kalau emang video kalian tentang tutorial kalian harus menjelaskan ini tentang tutorial apa misalnya tutorial CapCut isi ini saya beri contoh misalnya Hai di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang gimana caranya upload video di YouTube nah misalnya seperti itu nah jangan lupa di bagian deskripsi ini ini saya contoh bla 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 ya tulisannya halo halo teman-teman ini ini dan sebagainya nah di bagian bawah ini jangan lupa teman-teman kasih teks teksnya itu harus berkaitan dengan video kalian kalau misalnya tentang musik kalian kasih teks musik hai 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 terus tinggal tambahin koma spasi Hai musik Hai enak didengar misal koma lagi kasih spasi dan seterusnya ya musik pop koma lagi spasi sebanyak mungkin agar tujuannya apa agar si YouTube ini bisa merekomendasikan ke para penonton atau pencari video yang berkaitan dengan video kalian jadi si YouTube ini akan merekomendasikan video kalian ke orang-orang yang mencari video tersebut dengan cara memberikan teks ya nah disaat mari memberikan teks ini ntar bakalan keluar video kalian nah terus yang langkah berikutnya itu kalian kasih lagi space di bawahnya kalian harus kasih hashtag ya hashtag tanda pagar seperti itu terus kalian tulis misalnya musik nah disini biasanya kalau huruf awal diketik langsung keluar musik tinggal klik aja nih musik terus kasih lagi tanda pagar lagi misalnya lagu pop Hai atau lagu viral bisa klik terus isi lagi pagar lagi nah misalnya musik apalagi ini musik video boleh nah yang penting berkaitan dengan video kalian jangan video kalian tentang musik kalian ntar ngasih hashtag atau teksnya tentang tutorial atau yang dan tentu tentang memancing atau tentang eh apa vlog atau tentang restoran dan sebagainya ya seharus sesuai dengan video kalian Oke setelah selesai kalian kembali lagi nah disini kan udah ada deskripsi kalau untuk visibilitasnya ini kalian kasih ke pribadi dulu ya tujuannya biar saat kalian finish upload ini videonya ntar enggak langsung dipublikasikan ke publik oleh si aplikasi YouTube soalnya ntar pasti ada setting settingan yang bakalan kalian berubah di kalian enak ntar Oke dikasih ke pribadi dulu kalau teman-teman mau ngasih ke playlist boleh kalau seandainya playlistnya belum ada boleh di dikosongin dulu ini kalau seandainya memang udah ada playlist nah kalian masukin tuh jenis konten kalian misal tentang musik ya kalian kasih misalnya ada musik rock tambah playlist lagi bikin lagi yang pop atau mungkin tambah lagi yang playlistnya yang dangdut Nah jadi per kategori Hai Nah setelah itu yang di bagian konten yang dimodifikasi ini dibiarkan saja yang ini juga biarkan saja komentar juga eh kalau bisa di diaktifin agar orang-orang yang menonton video kalian bisa berkomentar ya barangkali dia mau share atau mungkin ingin ada pertanyaan untuk konten kalian kalian harus aktifin aja komentar Oke setelah itu kembali Oke sampai sini ini masih lanjut ya teman-teman langsung kalian klik yang ini pojok kanan berikutnya nah ini yang paling penting ini kalau bisa video kalian itu tidak dibuat untuk anak-anak dengan cara kalian checklist yang bagian ini Oke setelah itu kalian upload video Hai nah kalian tunggu dulu prosesnya disini hai 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 nah oke teman-teman udah finish ya Nah sampai di tahap ini berarti teman-teman udah berhasil mengupload video di YouTube channel kalian tapi belum kalian publikasikan karena masih bersifat pribadi nah langkah berikutnya apa kalian klik yang titik langkah berikutnya kalian klik titik tiga Hai nah oke yang ini deskripsinya udah visibilitas masih pribadi audiennya tidak video ini tidak dibuat untuk anak-anak oke nah disini kalian wajib disini bagian yang paling wajib ya tambahkan tag-tag ini tujuannya apa sama yang seperti di deskripsi tadi agar si YouTube bisa merekomendasikan video kalian ke orang-orang yang membutuhkan gitu misalnya kalian disini menuliskan musik Hai pop Hai nah disini bedanya dengan yang tadi kalau disini dikasih lag dikasih koma dia langsung terbentuk satu kalimat Hai misal kalian kasih lagi musik Hai rock nah langsung tinggal kalian kasih titik-titik koma aja setelah kata koma terus musik enak didengar ini misalnya nah langsung kalian tulis sebanyak-banyaknya ya sesuai kapasitas dari si teknya ya oke setelah itu di bagian kategori yang ini kalian bikin karena misalnya video kalian itu tentang musik otomatis disini kalian harus mengganti ke ke musik disini musik kalau kalian tentang yang lain ya mungkin hiburan ya tentang hiburan dan game ya tentang game nah kalian berhubung dan hubungan musik berhubung video kalian berhubungan dengan musik tulisnya musik oke komentar aktif terus setelah itu kalian tinggal kembali nah sampai disini ini kalian sudah berhasil ya sudah berhasil mengupload video di itu nah cara langkah berikutnya apa langkah berikutnya kalian tinggal mempublikasikan video kalian ke public agar si YouTube bisa menyiarkan video yang kalian upload tersebut dengan cara yang visibilitas tadi ini kalian harus bikin ke public oke setelah itu kembali aja nah setelah itu ini semua udah beres kalian alangkah baiknya kalian cek lagi ya dari judul ini semua kalau semuanya sudah oke sesuai sesuai arahan yang saya berikan tadi kalian tinggal klik simpan simpan disini Hai nah Hai otomatis video kalian udah masuk ke YouTube dan sudah dipublikasikan YouTube ke orang-orang yang akan atau orang-orang yang mencari kategori musik sesuai dengan video kalian maaf ya disini judulnya saya tadi ngasihnya tutorial YouTube sampai ketemu di tutorial tutorial dan video-video saya yang lain yang belum subscribe jangan lupa aktifkan tombol lonceng tombol subscribe nya di pencet sampai ketemu di video saya berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati